Pembakayan dan pengurusnya rastu di perusahaan yang banyak dikaitkan dengan Asim Wiradu. Wajahnya yang tenang, pakaiannya yang sederhana seperti isu pada usuhnya. Ternyata jauh berolong belakang dengan apa yang dilakukannya. Media masa di dunia mulai dari majalah tayin, kunyok tayin. Sampai musik terpon telah belinya sebagai pengurusnya muslim. Asim Wiradu disebut sebagai penggerak awi muda di Myanmar. Yang menyerang membantai muslim rolinya. Wajah ati muslim sampel majalah tayin. Dengan untuk muslim teror, demikian judul besarnya. Dewan Singapur menyorong sepaterian akhir yang disebut sebagai pemimpin terori muda. Yang menggerakkan penggantian rolinya. Dan ini menyebut muslim di sana adalah anjing gila. Dalam pernyataannya itu, Asim berkata, Kamu bisa saja penuh cinta dan kebaikan. Tapi kamu tidak akan menjadi bersemang di segala anjing gila. Tutur Asim seperti disini. Wajah dan wajah. Anjing gila yang dimaksud Asim menuju pada muslim lainnya. Asim pun dengan terang-terangan di depan jamaahnya dalam ceramah disuruh muslim. Menyebut muslim rolinya tetap disini. Yogyoktai menulis jelas bagaimana kebencian Asim pada tahun kelinya. Saya bangga disebut sebagai umat muda gering-geras. Tutur Asim seperti dikutip dari Yogyoktai. Ini kondisi muslim rolinya memang mengkhawatirkan mereka tersebut dari rumah mereka di Myanmar. Pemerintah setempat pun bahkan terkesat membiarkan terhadap kekerasan yang terjadi. Terima kasih telah menonton!